Halo, Assalamualaikum, masih bersama Markas Software Kali ini kita dapat kasus LG ya, K350K Yang kasusnya habis di-reset sama usernya Ini bukan nyangkut akun Gmail ya, atau akun VRV Dia setelah mau masuk menu, dia ada tulisan korup ya Your database is corrupt ya Permasalahan ini dikarenakan softwarenya rusak Oke lanjut saja, kita akan eksekusi dan kita akan upgrade Yang pertama, teman-teman harus punya driver dan toolnya ya Ini peralatannya ada di sini Dan filenya K350K10C ya, belakangnya untuk Indonesia Itu tinggal di-install saja semua, kebetulan saya sudah install Oh, error, mungkin internal saya penuh ya, C-nya Oke, kita akan masuk ke boot ya, boot modenya Oh, belum bisa Kita akan ulangi lagi Untuk boot modenya Dia volume atas ya, sambil dicolok saja Sampai ada bacaan boot modenya ya, di bawah sebelah kiri seperti ini Oh, ini internal saya penuh, kita akan hapus terlebih dahulu Di tempat sampah karena sudah kebanyakan ya Oke, kita akan hapus semuanya Ketika bootnya sudah terkonek ke PC ya Dia mau terbuka, kita tunggu saja sampai terbuka gerbang toolnya seperti ini Masukkan file-nya ada di titik 3 situ ya Tinggal dimasukkan Oke, K350K10C untuk seri Indonesia Lalu, checklist upgrade-nya dan klik start ya Sangat wajib upgrade-nya di checklist Oke, kita tunggu proses flashing-nya sampai selesai ya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita tahu Hanyalah Sementara Tak akan ada habisnya Mengejar dunia Gelap terang Hanyalah Temani langkah Tersadar akan dosa kita Selama ini Ku tersadar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini prosesnya sudah selesai ya Dia tinggal reboot Tunggu saja sampai 100% Sampai handphone-nya masuk ke menu Ini sebenarnya LG jadul Cuman karena ada cuannya ya Kita tidak pilih-pilih Asalkan ada cuan kita kerjakan Menjalani hidup yang Penuh warna Oke Ini sudah mulai reboot ya Sudah mulai masuk menu Apakah masih korup Seperti pertama tadi Kita akan lihat Ada peringatan apa nih ya Oh dia lagi Oke Lanjut saja ya Kita akan next-next saja Untuk melewati Buat teman-teman Yang Belum punya Tool prabayar Silahkan ya Semoga bisa disisihkan Rizkinya Karena perbedaannya Tool prabayar itu Jarang mengandung virus ya Kalau krekan Virusnya terlalu banyak Oke lanjut Kita next-next saja Kita tunggu Melewati akun gmailnya Sayangnya google play Google playnya Berhenti ya Karena belum terupdate ya Jangan pernah mengalui Seperti ini Oke Kita lupakan saja Kita lewati Lewati Apakah masih korup Atau tidak Kalau tidak korup Berarti berhasil ya Oke Ini sudah Down Sudah masuk menu Sudah tidak korup Tinggal kita update-update saja Pembaruan Untuk aplikasinya Berbagi itu Indah Salam nota Hidup itu Untuk belajar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati